Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmet Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara menonaktifkan mode darurat di hp samsung ya Oke sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya Oke deh langsung aja disini kita masuk ke tutorialnya Oke jadi teman-teman bisa perhatikan disini ya tampilan layar hp saya Ini saya menggunakan mode darurat ya, saya aktifkan mode darurat di hp samsung saya Sehingga tampilannya hanya seperti ini karena kita hanya menggunakan beberapa aplikasi aja disini Tidak bisa semua aplikasi kita gunakan dalam mode darurat Khususnya disini kita bisa menggunakan telepon karena untuk telepon disini sangat berguna ya di dalam mode darurat Untuk mode darurat sendiri kita hanya dapat menggunakan lampu kilat Kemudian kita hanya dapat menggunakan alarm Dan terakhir teman-teman bisa melakukan panggilan Oke disini kalian tidak perlu khawatir ya Tidak perlu bingung untuk menonaktifkannya Jadi caranya itu sangat gampang ataupun mudah Kalian tinggal klik aja di menu titik 3 yang ada di atas ini Kemudian kalian pilih opsi yang nonaktifkan mode darurat Nah disini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya untuk menonaktifkan mode darurat disini Kita tunggu aja sampai di angka 100% Ketika mode darurat telah di nonaktifkan maka nanti tampilan hp ataupun layar ponsel kita menjadi normal seperti biasanya Nah disini kita sudah dapat menggunakan semua aplikasi yang ada di ponsel kita ya Berbeda dengan ketika saat kita mengaktifkan mode daruratnya Oke deh itu mungkin cukup untuk tutorialnya ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe Terima kasih